Halo rekan-rekan VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Bagaimana kabar teman-teman semua Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat, kuat, sukses dan dilindungi dari virus corona teman-teman Kita tahu bahwa memang virus saat ini Saya melihatnya bahwa virus ini real teman-teman Walaupun banyak opini di luaran juga Yang juga tidak yakin dengan adanya virus corona Tetapi saya melihatnya dengan adanya banyak kasus-kasus kematian Ini menanggakan bahwa memang benar-benar virus itu ada Cuma virus itu tidak perlu kita takuti Kita cukup saja teman-teman melakukan bagian kita Yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan Jaga kesehatan Anda Jaga pola makan Anda, pola tidur Anda Sehingga daya tahan tubuh kita jadi kuat Berfungsi dengan baik Dan terlebih jangan lupa untuk berdoa teman-teman Itu kekuatan kita Teman-teman kali ini Saya akan memberikan informasi kepada VTuber di masa-masa tenang ini Saya tahu teman-teman semua Dalam penantian Menanti VTuber on lagi Dan saat ini saya akan memperlihatkan Progres daripada pembangunan gedung Vplus Judul saya kali ini adalah Nasib gedung Vplus setelah VTuber off Jadi nasib Nasib gedung Vplus setelah VTuber off Gimana nasibnya teman-teman? Dulu ada orang yang tidak yakin Dulu banyak orang yang menyinyir Tetapi ternyata Progres berjalan terus Dulu orang mengatakan bahwa Bayi prematur Menyinyir Mengecek Meremehkan Tetapi terbukti Anda bisa melihat sendiri progres Dari pembangunan gedung Vplus Teman-teman Lihat ya Saya tampilkan di layar Nah Apakah Dengan adanya VTuber di offkan Terpengaruh gedung Vplus Tentunya tidak teman-teman Tidak terpengaruh Karena VTuber Tidak di take down Dan tidak di blokir Dan tidak scam Ya Ini adalah bagian Langkah manajemen Untuk Membuat perbaikan Yang lebih spektakuler Untuk para VTuber Ya Itu sebabnya Kalau Anda melihat Di layar Gedung-gedung Ruang-ruang Setiap ruang Ruang Vplus Itu sangat luar biasa Teman-teman Ya kan Ini memberikan satu bukti Bahwa memang Perusahaan itu bekerja Iya kan Teman-teman Tidak off Semua Nah itu sebabnya Saya selalu mengatakan Kepada Anda bahwa Kitalah yang mengetahui Sistem kita Bukan orang luar Orang nyinyir Bukan Kenapa saya Dari setiap video-video saya Saya ada selalu menyentil Para penyinyir Atau haters Selalu saya mengatakan Bahwa perlu kita luruskan Karena informasi-informasi Yang membuat teman-teman Tidak yakin Adalah dari mereka Iya kan Membuat satu opini Membuat satu Informasi Lalu menghasut orang lain Tapi faktanya Tidak ada satupun Yang benar Iya kan Dia hanya mengarang-arang Tapi itu bukanlah Esensi yang sebenarnya Itu bukan esensinya Setiap yang kami sampaikan Setiap tujuan Pada perusahaan Itu tercapai Hanya saja ada proses Yang harus dilawati Ada langkah yang harus dilawati Tetapi Para haters Selalu Seolah-olah mendahului Lalu mengatakan Stop Tidak ada lagi Iya kan Nah Jadi teman-teman VTuber Di masa tenang Ya Ya kurang lebih 2 bulan Tetapi bisa saja Tidak sampai 2 bulan Kita sudah bisa Berman VTube lagi Luar biasa teman-teman VTube ini Benar-benar memproses Banyak Pribadi Di Indonesia Memhasilkan banyak karakter Memunculkan karakter yang sebenarnya Dari para VTuber Daripada orang yang tidak menjalankan VTube Iya kan Anda melihat sendiri progres daripada VBless Artinya tidak berhenti Semangat teman-teman Ketika VTube on Yang terbaik Anda dapatkan semuanya Jadi itu saja ya teman-teman Yang saya sampaikan kali ini Semoga ini bermanfaat buat teman-teman VTuber Terus memberikan Keyakinan kepada Anda semua Terus percaya kepada langkah Yang diambil oleh manajemen Terus percaya Kepada orang yang Ada di atas Anda Leader Anda Miris Haters selalu mengatakan bahwa Mereka paling pintar Dan mengetahui semuanya Saya tidak mengerti Sejauh ini Landasan apa yang digunakan oleh Haters Lalu memberikan Pengakuan Kepada banyak orang Memberikan keyakinan Kepada banyak orang Bahwa dia yang Terpercaya Maksudnya terpercaya dalam hal apa Iya Kalau Menyampaikan informasi Dari perusahaan kita Terpercaya dari mana Bukankah dia tidak ada Dalam sistem kita Terpercaya dalam hal apa Iya Kalau terpercaya dalam Menyinyir Iya Terpercaya dalam menghina Iya Terpercaya dalam Mengintimidasi Iya Terpercaya dalam menghasut Iya Semua ilmu yang didapatkan Iya Titel yang didapatkan Semuanya bermanfaat Sangat bermanfaat Dan sangat berguna Untuk menyinyir Dan menfitnah Dan menjatuhkan Aplikasi orang lain Cerahnya di mana Saya selalu mengatakan begini Kalau lu merasa Bahwa saudara-saudara lu Dikibuli Kan pernah mengatakan begitu Saudara-saudara Dikibuli Bermain ponzi Banyak hal yang bisa dilakukan Tanya saudaramu Saudaramu yang bersangkutan Jangan bermain ini Selesai Jangan justru Memfitnah Dan mempojokkan orang-orang Yang punya perusahaan Atau yang punya Misalnya Leader-leader Dalam hal ini Fituk Yang punya hak juga Untuk membicarakan Dari channel Sebagaimana Anda Terus menerus Dari channel Anda Menjatuhkan rituk Anda adalah orang dari luar Apakah Leader-leader Tidak punya hak Untuk meluruskan Lalu Anda melihat Dari sisi Apa yang lu lihat Jadi ini pandangan Yang berbeda Yang kita harus saling menghargai Coy Simpel Anda berkuar-kuar Bahwa leader-leader Menipu Mengkibuli Siapa leader-leader itu Coba sebutkan secara Explicit Nama mereka Dan tunjukkan Di dalam channel Anda Bukti yang dirugikan oleh siapa Merugikan itu Ada Tunjukkan Kalau lu merasa Selalu mengatakan Bahwa ditipu 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 Saudara-saudara saya Dikibuli Tunjukkan Saudara mana yang Dikibuli Tunjukkan Berapa kerugian Saudara Anda Bagaimana hubungan Anda Dengan saudaramu itu Yang Dikibuli Apakah Saudara kandung Satu ayah Satu mama Satu bapak Sepupu sekali Tunjukkan Kronologinya Seperti apa Dia masuk Siapa yang mengajak Leader siapa yang masuk Apakah disuruh oleh Leader siapa Yang lu maksud Apakah disuruh Paksa Dari perusahaan Tunjuk Tunjukkan semuanya Supaya clear Karena kalau kita Merasa cerdas Kan lu selalu bilang Ada bukti-bukti Berdasar Ada fakta data Data yang seperti apa Ingat data banyak Bisa data palsu Data yang asli Data benar Data dari media sosial Yang tidak berdasar Hanya opini Tunjukkan semuanya Yang saya sampaikan hari ini Data Foto-fotonya Faktanya Gedung Fiples Progresnya seperti yang Anda lihat Faktanya Bahwa kita telah Memperoleh PSE Faktanya Bahwa kita telah Memperoleh PMS Faktanya Bahwa kita telah Dinormalisasi Fakta apalah Yang Anda minta Lalu kalian selalu Mengatakan Ponsi-ponsi-ponsi Mana tunjukkan Ponsinya Ponsinya di mana Ponsinya di mana Ingat Ponsi itu Kita bisa Mendapatkan Keuntungan 5-40-50% Itulah ponsi Karena Orang yang Terdahulu masuk Ditutupi Ditutupi Oleh uang Yang disetorkan Oleh orang yang Baru masuk Dia pernah menyebutkan Tentang Fils travel Ya Ingat coy Kasusnya beda Fils travel ini Memang kita Menyetor Uang Lalu Dijanjikan itu Untuk nanti Umrah Ada uang yang disetorkan Lalu kemudian Ada jangka Uang kita itu Istilahnya Buat kita itu Mengendap Ya kan Ada jangkanya Sedangkan Fitup ini adalah Kita nonton Lalu dibayar Siapa yang tidak Mau ketika nonton Lalu dibayar Ketika ada orang Membeli views Itu kebutuhan dia Untuk memasang iklan Siapa yang mau larang Anda yang berkor-kor Iya kan Lucu Kalian tidak join Apalagi si Ubanan Tidak join Tidak beli views Tapi Aneh dia yang berkor-kor Merasa dirugikan Pintarnya dari mana Ilmu dari mana Ilmu nyinyir Aduh Salam cerdas Indonesia Cerdas untuk Nyinyir Cerdas untuk Memfit Bangga 100 ribu Subscriber Kalau bukan Fitup dibayar Dibahas Aduh 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 Ingat gak teman-teman Dulu Saya sering bikin Parodi Muka saya Terus Dalam kardus Gak tahu Dia suruh Saya lagi Masukkan kardus Semua progres sekarang Telah terbukti Apalagi lo mau bilang Bahkan Sempat dia membahas Ibu Yonita Dia bilang Kan Ibu Yonita Ngomong bahwa Mari kita berdoa Teman-teman Dukung doa Dia meremehkan disitu Berdoa apa lo Ngeri ini orang Orang punya harapan Untuk berdoa yang terbaik Dinyinyir Diremehkan Sadis Sadis Saya benar-benar Orang punya harapan Yang terbaik Dalam hidupnya Bisa saja Mungkin langkah Anda Salah Tetapi kalau kita Harap punya harapan Yang terbaik Tuhan pasti Menolong Anda Saya tidak mengatakan Bahwa Fitup Salah Tidak Tetapi kita Tetap Dan berjalan Di atas Aturan-aturan Yang ada di Indonesia Sekarang Oke teman-teman Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Fitupers semua Buat teman-teman Yang berpertama kali Melihat video-video saya Membahas aplikasi Pengalaman pribadi saya Anda bisa mendukung Jangan saya dengan Menaikan tombol subscribe Teman-teman Loncengnya Agar setiap kali Saya mengupload video Ada pemberitahuan Di HP Anda Jika Anda menyukai Jika tidak Tidak ada masalah Dan semua apa yang Yang saya sampaikan Dari channel saya Itu pilihan Hak Anda Untuk melakukan Saya tidak memaksa Anda Tetapi saya berkarya Sebagai seorang kreator Apapun Yang saya bisa lakukan Dari channel saya Tentunya Saya punya perhitungan Dan nilai-nilai etika Dan semuanya ada dasar Ya Oke teman-teman Saya demam Berkat Anda semua Sukses Dan salam Terima kasih